Di sana tadi saya lihat ada space ya, saya akan memberikan tutorial gimana caranya parkir paralel. Kita mundur dulu, kita mundur dulu, kasih lampu sen, ini udah dipatokkan dulu ya, kita disini ya parkir ya. Nah ini dari potokan dulu, kita sejajarin dulu mobilnya sama, ini agak terlalu luas ya, ini aja yang sempit ya lho, agak sempit. Nah disini agak sempit pas-pasan ya, nyalakan hazard bila perlu ya, cuman ini sepi ya, jadi saya rasa kondusif. Sejajarin dulu mobilnya seperti ini kalau dari potokan ya, spion dengan spion, lebih dikit nggak apa-apa. Kita mundurin, sampai belok ke kiri. Terus belok ke kiri. Bila ke kiri terus. Nah kalau buntut kita sudah sejajar dengan trotoar gitu ya, nanti saya tandain di videonya ya. Kita lurusin kalau udah sejajar seperti ini. Lurusin. Lurusin terus. Nah kalau spion kita udah sejajar dengan lampu belakang dia, lampu belakang kanan gitu, kita dikit-dikit ke kanan setirnya. Seperti ini. Dikit-dikit ke kanan. Hingga cukup. Nah seperti ini ya. Lalu tinggal dilurusin dah. Maju dikit. Kalau misalnya kurang mepet ke kiri dikit nggak apa-apa. Nah ini lurusin udah cukup segini ya. Jangan lupa kalau misalnya parkir paralel seperti ini. Depan ataupun belakang harus ada space ya. Karena untuk manuver ketika kendaraannya itu ingin keluar. Untuk mobilnya keluar kan harus ada space-nya dulu. Mundur dulu maupun langsung maju ya kalau misalnya memungkinkan. Oke sekarang keluarnya lurus. Keluarnya itu tadi kan kita agak maju ya. Agar menyesuaikan biar di tengah-tengah gitu di center. Antara jarak depan maupun jarak belakang. Sekarang untuk majunya. Eh maaf ma. Sekarang untuk keluar parkiran paralelnya seperti ini. Kita mundur dulu. Lepas sen rem. Sengah kopling. Kita mundur sampai belok ke kiri juga nggak pasal lah. Dikit doang ya. Nah seperti ini. Misalnya itu udah. Kita gigi maju. Langsung ke kanan. Jangan lupa. Nyalakan sen kanannya. Control spion kanannya. Kalau sudah aman kita keluar. Nah kita balikin setirnya agak ke kiri dikit. Kita lurusin deh. Seperti itu lur ya. Jadi kalau misalnya kita parkir paralel itu. Ketika kita ingin keluar parkirannya ke kanan. Itu kita harus mundur dulu sedikit. Secukupnya ya. Kalau misalnya di depannya memungkinkan kita langsung ke kanan. Itu nggak ada masalah. Nggak usah mundur juga ya. Jadi yang penting. Untuk amannya. Misalnya masih ragu. Kedepannya itu nggak cukup. Kalau kita langsung ke kanan. Alangkah baiknya kita mundur dulu ya. Oke. Sampai segitu aja. Jika ada pertanyaan. Komentar aja di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jelaskan ya. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam 3 pedal. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. 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 Terima kasih telah menonton!